Intro Oke kita lanjutkan pembuatan mobil dan saya sudah mempunyai semacam ini Dan oke sekarang saya akan mengimport jalur sirkuit Dan sebelumnya Anda harus mempelajari di playlist ini Silahkan ketikan youtube.com garis miring AS Game Toots Seperti ini tulisannya Dan pastikan Anda mengunjungi playlist Dr. Putar Dan disini silahkan klik di bagian sini How to create component for game Dan silahkan pelajari di tiga bagian ini Silahkan masuk ke playlist ini How to create component for game Dan Anda mempelajari ini Part 1, part 2, dan part 3 Disini akan dipandu bagaimana Anda bisa membuat jalur sirkuit Dan oke selanjutnya saya langsung menuju ke Unity Dan saya sudah menyimpan dalam bentuk FBA Di sini, di project saya Dan disini ada sirkuit versi 2 Dan saya menuju ke model Dan disini saya ganti dengan 1 Dan saya apply Oke seperti itu Dan di rig animasi type Saya memberikan non Seperti itu Dan apply lagi Lalu saya klik dan drag menuju project Dan disini sudah ada sirkuit 2 Dan sekarang saya menuju ke atas Oke seperti itu Dan jika Saya aktif disini Lalu klik 2 kali Saya sudah mempunyai sirkuit disini Saya memberikan di Oke Saya masuk ke dirin Dan di dirin saya ada 0 A 0 Dan Saya masuk di dirin Lalu saya Rubah settingnya Disini saya menggunakan Sekitar 300 Saya menggunakan 300 Kali 300 Seperti itu Dan Jika saya klik 2 kali Saya sudah mempunyai sirkuit Seperti ini Dan Oke mungkin saya memberikan di tengah Saya menuju Sini Oke Dan klik 2 kali Sirkuit Lalu Di mobil Anda taruh disini Anda klik mobil Dan saya sudah mempunyai mobil semacam ini Dan Jika Saya Putar Saya sudah mempunyai semacam ini Dan Ada Kelab klip semacam ini Saya tidak menginginkannya Dan Di sirkuit Saya memberikan Posisi Dan di Y Saya memberikan 0,1 Oke Dan sekarang Jika saya putar lagi Saya sudah tidak mempunyai Sirkuit yang Berkelap-kelap Seperti tadi Dan Oke Saya tidak Tidak mendapatkan collision disini Dan saya sekarang memberikan Di sirkuit Memberikan distribuit Saya memberikan Collision Saya menuju ke Add component Dan Basic Lalu Mesh Collider Seperti itu Seperti itu Dan sekarang Jika Jika saya Putar lagi Oke Saya sudah mempunyai Seperti itu Saya mendapatkan Jalur Dan Oke Di sirkuit Saya mempunyai Route Other Dan Route Inner Dan disini Saya membutuhkan Di dua-duanya Disini saya membutuhkan Collider juga Basic Dan Mesh Collider Lalu disini juga Add Basic Dan Mesh Collider Dan sekarang Saya sudah mempunyai Seperti ini Jika Mobil saya menabrak Di Garis tepi Dia akan langsung Terhenti Semacam ini Dan Oke Saya harus Wow Wow Seperti itu Dan Saya membuat Oke Saya membuat Satu lagi Di Terrain Saya sudah mempunyai Material Di Terrain Saya menuju ke Desktop Dan Unity Mobil Lalu Tutorial Mobil Dan Asset Lalu Mark File Material Disini Saya membutuhkan Saya mencari Disini Saya memberikan Mungkin Ground Dan Saya melihat Di gambar Saya akan Menambahkan Mungkin Saya rasa Ini bagus Oke Saya ambil Yang ini Saya menuju Ke sini Dan Saya sudah Mempunyai Gambar semacam Ini Dan saya Rasa keren Oke Saya mempunyai Gambar semacam Ini Dan Hmm Dan saya Langsung Menuju Ke Project Saya sudah mempunyai Project Dan Saya klik Lalu drag Kesini Oke Dan disini Saya namakan Tanah Oke Dan Selanjutnya Saya Mau Membuat Ini Bisa Di Di Clown Dari sisi kanan Sisi kiri Dan saya Membutuhkan Photoshop Sekarang Saya masuk Photoshop Dan Saya Bawa File Saya Tanah Lalu Kesini Dan Oke Saya membuat Project baru File New Dan Mungkin 500 Kali 500 Oke Dan Saya klik Lalu drag Menuju Kesini Lalu Free Transform Dan Tekan Shift Untuk mempertahankan Proporsi Dan silahkan Pilih Semacam ini Oke Selanjutnya Selanjutnya Saya menggunakan Ini Di bawah Di bawah Klik Klik kanan Layer via Copy Dan Klik kanan lagi Free Transform Klik kanan lagi Flip Vertical Dan saya Pindah ke atas Oke Seperti itu Klik dua kali Atau Enter Dan Anda Sudah mempunyai Semacam ini Dan Anda Bisa menggunakan Clone Tool ALT Untuk Membuat Sample Semacam ini Dan saya Rasa sudah Bagus Lalu Saya membuat Ini Merge Down Lalu Saya membuat Seleksi lagi Di kanan Oke Layer via Copy Dan klik kanan Free Transform Klik kanan lagi Flip Horizontal Seperti itu Dan sekarang Saya Membuat Clone Tool Di sini Tekan ALT Lalu Silahkan Berikan Seperti ini Oke Mungkin Semacam ini Dan saya Simpan Menuju ke File Save For Web Save Dan saya Memberikan Di Desktop Unity Mobile Tutorial Mobile Asset Mark File Material Dan di sini Adalah Tanah Fick Oke Semacam ini Dan Save Lalu saya Tutup Saya tidak Menyimpan Dan saya Menuju ke Unity lagi Dan Dan di Thirline Oke Mengambil Gambar Dan di Thirline Saya Memberikan Di Brush Saya Memberikan Klik Dua kali Pada sini Lalu Select Dan saya Memilih Tanah Fick Oke Dan sekarang Saya sudah Mempunyai Tanah Tanah Dan Oke Saya sudah Mempunyai Semacam ini Dan Saya Rasa Saya Sudah Mempunyai Jalur Oke Dan Seperti Itu Saya Sudah Mempunyai Garis Tepi Dan Oke Dan Selanjutnya Saya akan Merubah Beberapa Tampilan Di sini Di Desain Thirline Saya akan Merubah Mungkin ada Gundukan Ada Beberapa Variasi Yang lain Oke Sampai jumpa Di tutorial Selanjutnya Salam breng Sampai jumpa Tampilan